tentang prediksi zodiac gemini penuh kejutan di tahun 2023 Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Priya Tenof apa kabar teman-teman semuanya? semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dilancarkan resekinya dan dijauhkan dari musibah bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Priya Tenof saya ucapkan banyak terima kasih dan bagi yang belum subscribe, bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dan tanpa berlama-lama lagi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prediksi zodiac gemini penuh kejutan di tahun 2023 bagi zodiac gemini siap-siap membuka lembaran baru di tahun baru 2023 mungkin dalam hati Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi di tahun 2023 nanti? seseorang yang lahir pada tanggal 21 Mei hingga 20 Juni termasuk dalam zodiac gemini pada kesempatan kali ini saya akan membahas nasib dan keberuntungan zodiac gemini antara bulan Januari hingga bulan Desember berikut ini penjelasannya yang pertama bulan Januari di awal tahun 2023 ini Anda mungkin akan menghadapi sedikit hambatan dalam hidup dalam hal karir Anda akan mengalami sedikit naik turun yang mungkin sulit untuk diprediksi Sementara itu hubungan keluarga ada sedikit masalah meskipun mengawali tahun 2023 dengan sedikit sulit sisi positifnya adalah bisa melatih Anda menjadi lebih kuat dan memberikan pelajaran berharga untuk kedepannya untuk yang kedua bulan Februari karena kebulatan teka dan keteguhan hati Anda masalah-masalah berangsur meredak di bulan Februari ini setelah Anda keluar dari masalah hubungan dengan keluarga ini justru hubungan menjadi erat dan hangat begitu pun karir Anda akan semakin lancar dan mulus setelah melewati badai yang menerpa di awal tahun 2023 untuk yang ketiga pada bulan Maret untuk menjaga hidup Anda lebih tenang dan menjauh dari masalah Anda harus berhati-hati dalam langkah jaga perasaan orang-orang di sekeliling Anda dan berpikir dua kali sebelum berbicara ada baiknya Anda juga menjaga hubungan dengan rekan kerja dan atasan di tempat kerja supaya pekerjaan Anda lebih jamai meski begitu Anda juga perlu banyak banyak waktunya untuk bertindak dan kapan harus tetap tenang yang keempat bulan April karena keulatan Anda dan semangat pantang menyerah Anda ada kemungkinan Anda mendapatkan keuntungan finansial dalam hal karir entah itu bisnis Anda melejit atau bahkan mendapat kenaikan gaji meski begitu rezeki tidak hanya soal uang kalaupun bisnis dan gaji Anda tetap stabil bisa saja rezeki itu berbentuk kesehatan atau hubungan yang baik bersama keluarga dan pasangan yang kelima bulan Mei pada bulan Mei sepertinya Anda bakal menghadapi masalah atau kesalahpahaman dengan orang lain entah itu dari keluarga atau rekan kerja sebaiknya Anda mempersiapkan diri untuk hal ini meskipun begitu jangan sampai masalah ini membuat Anda patah semangat dan merasa rendah diri Anda bisa menyelesaikan masalah dengan berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati dan meminta maaf kalau ternyata memang Anda yang melakukan kesalahan kalau saat sulit Anda bisa meminta pihak ketiga untuk menjadi mediator yang keenam bulan Juni untuk Zodiac Gemini pada bulan Juni ini akan menjadi bulan yang baik bagi Zodiac Gemini masalah Anda akan perlahan berakhir pekerjaan Anda semakin sukses dan kepercayaan diri Anda akan meningkat yang ketujuh bulan Juli masih berlanjut dari bulan Juni di bulan Juli ini status keluarga Anda akan meningkat meski begitu Anda tetap perlu mengawasi setiap pemasukan dan pengeluaran Anda dengan begitu Anda bisa memantau arus keuangan Anda ini sangat penting kalau Anda lagi menabung untuk mencapai target tertentu yang ke delapan bulan Agustus di bulan Agustus ini kesuksesan dan keuangan yang membenjiri Anda mungkin akan memiliki pengeluaran lebih besar di bulan ini entah itu untuk membeli hadiah atau gaya hidup atau membayar tagian dan cicilan yang membongkak yang pasti harus dijaga jangan sampai besar pasak daripada tiang yang kesembilan bulan September menuju penghujung tahun 2023 Anda akan mendapatkan hal-hal baik datang di sekitar Anda mulai dari karir yang melesat hubungan hangat dengan keluarga dan pasangan kesehatan yang baik dan Anda pun mulai menjalin hubungan lagi dengan teman-teman lama yang sempat kehilangan kontak yang kesepuluh bulan Oktober di bulan Oktober tahun 2023 Anda kemungkinan bisa mencapai target Anda entah itu membeli mobil mencapai jumlah tabungan tertentu atau bahkan memutuskan untuk menikah jangan cepat merasa puas tapi tetap harus bersyukur yang ke sebelas bulan November hubungan Anda dengan pasangan dan keluarga akan sangat baik di bulan November ini penting bagi Anda gemini untuk mempertahankannya luangkan waktu Anda untuk mereka mengingat sepanjang tahun ini Anda disibukan oleh urusan pekerjaan Anda juga bisa mulai merencanakan liburan akhir tahun yang ke-12 yang terakhir bulan Desember di akhir tahun 2023 cuaca lagi tidak menentu di masa-masa ini penting banget bagi Anda untuk menjaga kesehatan jangan sampai Anda sakit ketika liburan hari Natal dan tahun baru demikian tadi penjelasan Ramalan Jodhya Gemini di tahun 2023 meliputi nasib dan keberuntungan dan perlu Anda ingat ini semua hanyalah Ramalan boleh Anda percaya dan boleh tidak percaya dan ini hanya untuk menambah pengetahuan kita semua dan selebihnya kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa terima kasih telah menyaksikan channel Tria Tenor tentu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya semoga bermanfaat akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!